Intro Ya pak, kali ini saya menuju ke pohon aren, tapi bukan untuk membos gula aren. Kira-kira apa yang saya buat? Ikuti jak saya, Jujak Petwala. Kecamatan Petung Kriyono menyimpan banyak potensi alam. Salah satunya, banyaknya pohon aren yang dimanfaatkan salah satunya sebagai sumber mata pencaharian. Ya pak, nah ini kita udah sampe nih di pohon arennya dan yang mau kita ambil adalah kolang kalinya, itu tuh. Aren merupakan tubuhan serbaguna, hampir setiap bagian pohon aren dapat dimanfaatkan. Akar aren dimanfaatkan untuk obat tradisional, hingga batang aren untuk berbagai macam peralatan dan bangunan. Dalam sekali panen, bisa mencapai puluhan kilogram. Nah ini berbeda nih, unik. Jadi kalau biasanya panen buah itu dikerek ke bawah saja, kalau ini, talinya dibuat sedikit menjauh atau dengan sistem mirip dengan zipline. Nah ini bertujuan supaya buahnya tidak rusak. Dari berbagai cara mengambil buah aren, teknik zipline paling efektif dan efisien. Mari pak! Oh iya, iya, iya. Saya mundur sedikit, kakak bapak. Ini kurang kenceng talinya pak. Nah ini juga talinya harus super kenceng, kalau enggak kolang kalinya malah jatuh. Yang dihindari malah terjadi. Saya bertugas untuk mengambil buah aren yang diluncurkan dari atas. Nah satu janjang ini biasanya terdiri dari sekitar 37 garis seperti ini. Dan satu garis, kalau langkalinya ada banyak banget. Ini kayaknya ada deh, sekitar 3-4 kilo. Nah ini kita udah ambil kolang kaling sejumlah yang kita butuhkan. Habis ini mau langsung kita olah. Ikuti jejak saya, Jejak Petola! Bicara tentang kreativitas, warga desa Soko Kembang tak perlu diragukan lagi dalam mengolah makanan. Banyak ragam olahan yang tercipta dari bahan apapun termasuk kolang kaling. Nah ini kita juga harus ekstra hati-hati dalam mencabut sekolang kalingnya. Karena getahnya ini bisa bikin gatel, bahkan bentol-bentol. Nah ini semua kolang kalingnya harus direbus selama 3-4 jam. Tujuan perebusan tak lain untuk menghilangkan getah. Nah ini walaupun sudah direbus, tapi tetap keras ya Pak kulitnya. Iya tetap keras. Ini harus hati-hati dan pisaunya harus ekstra sajam. Kalau enggak malah jari kita ya Pak yang kebeset. Dan ini biasanya satu kolang kaling berisi 3 butir. Ini mirip-mirip Bang siapa? Nah kayak ginipun sebenarnya udah bisa dimakan ya Pak? Sudah, saya minta ya Pak. Silahkan. Sampai ya. Ini tersurnya enak banget ya Pak. Tersurnya itu tinggal tapi enggak terlalu lembek, pas banget. Terus sebenarnya enggak ada rasanya. Tenjurung hambal, tapi enak gitu Pak. Kolang kaling disukai banyak orang di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Buah ini banyak digunakan untuk membuat beberapa macam minuman atau makanan. Bisa juga dibikin opor. Wah opor kolang kaling Pak. Opor kolang kaling. Wah ini dimakan langsung aja udah enak. Apalagi dimasak, dimasak opor lagi. Saya juga mau coba nih Pak. Ayo kita masak opor ya Pak. Yuk. Pembuatan opor kolang kaling sama seperti mengolah opor pada umumnya, dengan perpaduan bumbu dan rempah. Nah ini begitu mendidih, kuahnya langsung kita masukkan kolang kalingnya. Ini mip rambutan ya Pak kalau udah dicuci? Iya. Wah. Bapak Pak. Bapak, ayo. Hmm, aromanya serep sekali loh. Enak kan? Ini benar-benar enak. Taksurnya pas banget sama kuah opor. Serep kolang kaling yang masuk ke dalam tubuh dapat melancarkan proses pencernaan, sehingga dapat mencegah obesitas, penyakit jantung koroner, hingga kencing manis. Wah ternyata perbaduan dua makanan yang gak diduga-duga, karena kreativitas warga di sini bisa jadi enak sekali loh Pak ini. Iya. 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 Iya.